Ini rasanya seperti dijajah oleh wasit, seperti dibodoh Seperti diciderai wasit, seperti dizolimi Nah baru mulai babak kedua, belum satu menit Ivar Yener tiba-tiba dikasih kartu kuning kedua Karena ini kalian nilai-nilai sendiri, kena aja enggak dan tidak dicek far Bahkan ada yang bilang juga ya, ini timnas U23 Indonesia kita Mau menuju stadionnya aja, itu dilama-lamain dulu, diputer-puterin dulu Panas, para netizen sekaligus para artis ikut tanggapi persoalan wasit Yang diduga curang di match Indonesia vs Qatar, kiala Asia U23 Ya, laga antara Indonesia vs Qatar dengan kekalahan 2-0 Diduga banyak sekali keputusan dari wasit yang katanya sangat memihak kepada tuan rumah Qatar Karena hal tersebut, banyak dari para warganet yang menginginkan wasit yang bernama Nasrullah Kabirov itu Agar segera klarifikasi atas pertandingan tadi malam Tak hanya itu, saking gramnya, sampai-sampai akun Instagram pribadi wasit yang bernama Nasrullah underscore ref Dihujat habis-habisan di kolom komentarnya Waduh-waduh, bukan hanya para netizen Terlihat para artis atau influencer ikutan panas melihat wasit di pertandingan ini Mulai dari Coach Justin yang menyindir di sosial medianya dengan komentar Lawan 9 orang aja gini, gue malu kalau jadi pemain Qatar Dibantu wasit pula, ucap Coach Justin di story Instagramnya Tak mau kalah, sosok Ibnu Jamil mengungkapkan bahwa betapa menyedihkannya wasit tadi malam Nasrullah Kabirov disindir habis-habisan oleh sosok aktor terkenal Ibnu Jamil tersebut Di lain sisi, untuk klarifikasi wasit Nasrullah Kabirov atas pertandingan Indonesia VS Qatar Sampai saat ini belum mengeluarkan statement apapun Namun, meskipun begitu, para netizen terus mendesak wasit tersebut Agar segala klarifikasi dan meminta maaf atas keputusannya dalam pertandingan semalam Dan inilah tanggapan dari para netizen atas pertandingan Indonesia VS Qatar Piala Asia U23 Kasih aja pialanya ke Qatar sekarang, ini piala settingan Emang berat perjuangan tim nasi kita lawan panitia tuh? Man of the match pada pertandingan tadi adalah ini, wasit Beberapa keanehan keputusan wasit pada laga ini Yang pertama, penalti buat Qatar Ya oke, aneh banget Tiba-tiba cek far Terus mungkin dari angle beberapa angle terlihat Mungkin Rizky Rido kayak nabok pemain Qatar ya Tapi kalau menurut gue itu, enggak lah Ada satu angle yang menunjukkan kalau itu, enggak gitu loh Kejadian berikutnya, baru mulai babak kedua Belum satu menit, Ivar Yener tiba-tiba dikasih kartu kuning kedua Karena ini, kalian nilai-nilai sendiri Kena aja, enggak Tapi reaksi pemain Qatar yang berlebihan tiba-tiba Bikin wasit mungkin langsung ngasih kartu kuning kedua buat Ivar Yener Dan tidak di cek far Gue enggak tahu, ada yang bilang katanya enggak bisa di cek far lagi Kalau kayak gini, gue enggak ngerti deh Tapi jadi ingat final Piala Asia kemarin Ini final di mana Qatar juara ajaib banget Tiga-tiganya golep penalti si Akram Afif Gila sih, emang ini bukan ASEAN Cup sih, ini Qatar Cup Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen, let's go! Wasit, wasit, wasit Qatar menang gara-gara wasit Infokan sosmed wasitnya Infokan sosmed wasitnya sekarang juga Ya Indonesia kalah 2-0 Ini rasanya seperti dijajah oleh wasit Seperti dibodoh Seperti dicidrai wasit Seperti dizolimi wasit Ini adalah yang sebenarnya terjadi Di pertandingan ini karena Indonesia bukan melawan Qatar Tapi melawan duit wasit Yang pertama, Ivar Jenner Jelas-jelas enggak ada sama sekali kontak fisik Enggak ada sama sekali tiba-tiba kartu kuning kedua Ini mah saran untuk negara lain Saran untuk negara lain ya Mendingan enggak usah Pergi aja langsung WO aja dari Piala Asia U23 Enggak ada gunanya Ujung-ujungnya Qatar juga yang menang Ujung-ujungnya Qatar yang angkat piala Udah, panitia, kasih aja langsung Pialanya ke Qatar Kasian yang lain berjuang-berjuang Ujung-ujungnya kalah Gara-gara dibantu wasit Timnas Indonesia U23 Versus timnas kotor U23 Eh, Qatar maksudnya Enggak tahu soalnya kenapa Tiap lihat wasit semalam Bawa aneh pikiran kotor Muluklah dia juga kerja aneh kotor Udah enggak heran dah Duit minyak kagak yang bisa ngalain Kemarin Piala Asia aja itu Timnas seniornya Qatar Udah perjalanannya mulus banget Kayak pakai hand body tangan lo Kemana nih ngelihat hasil keputusan wasit semalam Bukan cuma kita para netizen Indonesia Yang kesel dan gedeg Para pemain-pemain timnas Indonesia Itu juga ikutan kesel dan gedeg Bahkan Justin Hapner di story Instagramnya Juga udah ikutan tantrum tuh Lihat pemain Qatar yang cuma kesentuh sama angin Begini kelakuan ya cok Sentuh angin aja Guling-guling Tahu gitu mah sentuh beneran Bahkan ada yang bilang juga ya Ini timnas U23 Indonesia kita Mau menuju stadionnya aja Itu dilama-lamain dulu Diputer-puterin dulu Yang harusnya gak nyampe 10 menit Udah sampai Ini sampe 15 menit baru sampe Bayangin dah Belom main aja udah dikerjain Di lapangan masih dikerjain juga Wasit Wasit Ah Udah masuk sih ini Kalo enggak udah gue samperin tuh rumahnya wasit di Tajikistan Wasit bawaan panitia Bikin gue kepikiran terus aja nih Ah Kesel banget gue Aduh Lafar banget nih Kayaknya gak usah ngomong-ngomong far dah lu Hah Far itu Arnya Qatar Ah Eh Wong Lu jangan main nape mulu Kerja Ah bentar-bentar Gue lagi tunggu sekarang nih Hah Dasar lu Dasar lu Gara-gara lu Gue jadi gak fokus kerja Dasar wasit panitia Ah Damn Oh Gara-gara lu Gara-gara lu Gara-gara lu Gara-gara lu Gara-gara lu